Intro Salam teman-teman cewek Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik Dan saya percaya ini akan sangat membantu Teman-teman yang lagi PDKT dengan seorang pria Ataupun yang sedang berpacaran Nah saya coba berbagi tentang ada tujuh bentuk perhatian Yang sangat disukai pria dari wanita Jadi teman-teman cewek kalau kamu mau kedekatanmu dengan pria yang kamu sukai itu berhasil Ya kamu mesti tahu bagaimana kamu memperhatikan dia Teman-teman juga yang berpacaran harus tahu Sehingga hubungan pacaran kalian itu boleh bertumbuh Boleh berhasil Ya dan saya berharap ini membantu teman-teman yang lagi PDKT Ataupun yang berpacaran So berikut tujuh bentuk perhatian yang sangat disukai pria dari wanita Yang pertama mendengarkannya Ini kelihatannya sederhana sekali Cuma mendengar Kelihatannya cuman mendengar Tapi tahukah anda teman-teman cewek Ini sangatlah powerful banget Ini membantu kedekatanmu Ini membantu hubungan yang sedang kamu jalani Karena begini Pada dasarnya setiap orang Pernah ada di satu titik Mengalami masalah Down Butuh-butuh masukan Butuh didengar Pada dasarnya semua orang Pasti akan ada di titik itu Nah kalau kamu jadi pendengar yang baik Sebenarnya itu juga salah satu kunci Untuk kemudian hubungan kalian itu boleh berhasil Karena pria Biasanya Untuk bisa Berbicara kepada perempuan Curhat Menyampaikan unek-uneknya Itu biasanya Pilih-pilih gitu loh Artinya kalau dia sudah Memilih kamu Untuk dia curhat Untuk dia cerita panjang lebar ke kamu Itu kesempatan emas Untuk PDKTmu Itu makin kuat kemistrinya Dan untuk hubungan itu Makin bertumbuh Karena begini Cepat atau lambat Nanti waktu kamu PDKT Ketika si pria itu ada masalah Butuh solusi Maka dia gak cari yang lain Dia cari kamu Karena dia tahu Kamu adalah pendengar yang baik Nah namun Pendengar yang baik Bukan cuma mendengar Dari telinga kanan Keluar telinga kiri Bukan Pendengar yang baik Dia mendengar Namun mengerti Apa yang disampaikan Setelah mengerti Lalu memberikan solusi Itulah Definisi Mendengar yang Sebenarnya So Itu yang pertama Mendengarkannya Itu bentuk perhatian yang sangat disukai pria Yang kedua Memuji dan mendukungnya Pada dasarnya Semua laki-laki Senang dipuji Senang didukung Bukan berarti jadi gila pujian Gila dukungan Enggak Tapi Itu semacam apa ya Membangkitkan semangat Membuat tambah percaya diri Nah memuji disini Bukan sekedar pujian kosong Bukan pujian yang Berlalu gitu aja Pujian disini Lebih kepada Kamu mengapresiasi Apa yang dia kerjakan Mengapresiasi Apa yang dia harapkan Apa yang direncanakan Dan setelah itu Kamu dukung Dukung apa yang dia kerjakan Dukung apa yang direncanakan Dengan catatan Selama itu baik Selama itu benar Kenapa tidak Kamu mendukung Dan itu sangat Disukai pria Itu yang Kedua Nah kemudian yang ketiga adalah Menghargai Dan menghormati Teman-teman cewek Kalau kamu Tidak bisa menghargai Pria yang Lagi dekat Sama kamu Kalau kamu Tidak bisa menghargai Pria yang adalah pacarmu Mungkin Karena status ekonomi Kamu lebih kaya mungkin Kamu lebih pintar mungkin Kamu lebih Berpengalaman mungkin Jadi Terkesan Tidak menghargai Nah dengarkan baik Kalau hubungan Tidak bisa saling menghargai Cewek Tidak bisa menghargai Cowoknya Cowoknya Tidak bisa menghargai Ceweknya Pasti bubar Pasti bubar Karena menghargai ini Menempatkan Seseorang Dia Menempatkan pasangan kita Pada tempat yang benar Jadi belajar Menghargai Belajar menghormati Sekalipun mungkin Pendapatnya dia Tidak Setajam pendapatmu Sekalipun mungkin Pengetahuan dia Tidak sebanyak Pengetahuanmu Tapi belajar menghargai Kalau kamu gak bisa menghargai Kalau kamu gak bisa menghormati Yang ngapain kamu jadikan hubungan Cari aja yang lain Ya Jadi Itu yang ketiga Menghargai Dan menghormati Nah Kalau kamu bisa melakukan ini Maka pria Akan respek ke kamu Akan respek ke kamu Itu yang Ketiga Nah kemudian yang keempat adalah Memperhatikan Dan Mempedulikan dia Kamu perhatikan Gimana kerjaannya Lancar apa enggak Kamu perhatikan Kesehatannya Lagi sakit apa enggak Kamu perhatikan Apa sih yang sedang Dia pikirkan Apa sih masalah Yang sedang dihadapi Terus kamu juga Perhatikan keluarganya Papa mamanya Saudaranya Supaya apa Supaya Pendekatan yang kamu sedang Bangun Itu kemistrinya Dapat Supaya hubungan Kalian itu Punya nilai Supaya hubungan itu Bertumbuh Dan jadi berkat Jadi Belajar Memperhatikan Dan peduli Ya Benar Kamu ada kesibukan Benar Kamu ada tanggung jawab Di luar sana Tapi ingat Ketika kamu putuskan Berpacaran Maka kamu punya tanggung jawab Ya Kalau enggak punya tanggung jawab Ya jangan pacaran Ya tanggung jawab mau apa Memperhatikan dan peduli Itu yang keempat Lalu kemudian yang kelima adalah Seringlah Tersenyum Untuknya Ini kelihatannya Simple Sederhana banget Tapi ini powerful banget Kita yang lagi Contoh ada masalah Kita yang lagi mungkin Stress Kita yang mungkin lagi Gundagulana Percaya Tidak percaya Waktu teman-teman Cewek Kamu senyum Terhadap Pasanganmu Itu sebenarnya Memberi kekuatan Itu yang Yang tanya lemes Tiba-tiba semangat kembali Karena kamu senyum Jadi jangan sepelekan Makna senyum Karena itu sangat Powerful banget Jadi Yang kelima Seringlah Tersenyum Untuknya Maka itu akan Sangat membantu Kalau mungkin Kamu gak bisa Banyak kasih nasihat Kalau mungkin Pengetahuanmu Tidak lebih banyak Dari dia Ada satu hal Yang bisa Kamu lakukan Yang terbaik Untuk dia terima Apa itu Tersenyum Senyum itu Bisa Membuat orang lain Merasakan Beban berat Jadi ringan Yang lemes Jadi kuat Karena waktu Kamu senyum Ya Itu yang Kelima Yang keenam Bentuk perhatian Yang sangat disukai pria Dari wanita Adalah Kamu Memprioritaskan Dianya Sesibuk-sibuknya Kamu di pekerjaan Sehebat-hebatnya Jabatanmu Jangan lupa Kamu ada tanggung jawab Apa itu Memprioritaskan Pasanganmu Ya tentunya Prioritas utama Adalah Tuhan Tentunya Prioritas kedua Adalah orang tua Ya itu wajib Hukumnya Baru kemudian Pasanganmu Kamu gak bisa bilang Aku sibuk Kamu gak bisa bilang Aku ada kegiatan Jadi Belum bisa dulu Gak bisa Mendingan kamu Jangan pacaran Supaya kamu Jangan ada beban Supaya kamu Jangan ada tanggung jawab Tapi kalau kemudian Kamu memutuskan Untuk berpacaran Kamu punya tanggung jawab Apa itu Memperhatikan Memprioritaskan Dianya Betul Kamu sibuk Tapi kamu ada waktu Untuk dia Betul kamu sibuk Tapi kamu memperhatikan dia Itu namanya Pasangan Yang bertanggung jawab Jadi Yang keenam Pria sangat suka Diprioritaskan Ingat Bukan diberhalakan Tapi diprioritaskan Setelah Tuhan Setelah orang tua Mungkin baru si pria Itu yang keenam Dan yang terakhir Yang ketujuh Bentuk perhatian yang sangat Disukai pria Dari wanita adalah Rasa semangatmu Rasa Antusiasmu Mungkin Kamu gak berbuat Banyak Seperti orang lain Kepada pasangannya Tapi paling tidak Kamu semangat Kamu antusias Setiap kali Telepon Setiap kali Ngechat Setiap kali ketemu Kamu selalu Bersemangat Kamu selalu Antusias Kamu bahagia banget Kelihatannya Dan kamu tau gak Waktu kamu bersemangat Waktu kamu Antusias Itu Membuat si pria Yang kamu sukai Atau pacarmu Itu senang banget Artinya Dia merasa dihargai Kehadirannya Membuat orang Semangat Membuat pasangannya Semangat Itu kan Kayak kita tuh Dihargai Ditempatkan pada Tempat yang benar Jadi Bersemangat lah Antusias lah Saya berharap Ini membantu Teman-teman Sehingga Kemistrimu Boleh bertumbuh Hubunganmu Boleh berhasil Tetap semangat Tetap antusias Hari ini Hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujijat Dan berkat-berkat Tuhan God bless you